Dari 355 bakal calon legislatif yang didaftarkan pada 17 Juli lalu, tiga orang diantaranya didaftarkan oleh dua partai politik sekaligus. Hal ini membuat KPUD Tabalong harus memperjelas status ketiganya. Bacalek yang didaftarkan ganda ini, pertama ada yang terdaftar di dua parpol berbeda, di dua daerah pemilihan yang berbeda. Yang kedua terdaftar di dua parpol berbeda, di dapil yang sama. Dan yang ketiga terdaftar di dua parpol yang berbeda, tetapi di dua daerah kabupaten yang berbeda. Komisioner Divisi Teknis KPUD Tabalong, Abdillah mengatakan, KPUD telah mengklarifikasi secara resmi dengan pimpinan partai maupun bacalek yang bersangkutan untuk menyelesaikan hal tersebut. Pihak KPUD pun telah menerima berkas pernyataan surat pengunduran diri bacalek dari salah satu parpol yang mengusungnya. Kita untuk sampai saat ini sudah melakukan klarifikasi secara resmi, bersurat kepada pimpinan partai politik, kami undang, duduk secara bersama, dan kita klarifikasi secara langsung kepada pimpinan partpol. Kemudian di hada selanjutnya, didampingi pula oleh bacalek yang kami tengah raih ada posisi ganda di dalam pengajuannya. Abdillah menambahkan selanjutnya bacalek yang sudah memilih salah satu parpol maupun satu daerah pemilihan tersebut, tidak perlu lagi melengkapi dokumen dari partai yang ditinggalkan agar statusnya di partai tersebut tidak memenuhi syarat.